Intro Warga desa Sungai Ning, kecamatan Sungai Bungkal, kota Sungai Penuh, Jambi, resah dengan keberadaan tempat pembungan akhir. Warga mengeluhkan bau tidak sedap yang dihasilkan TPA tersebut. Serta serapan air yang mengalir ke sungai menyebabkan air sungai yang mengalir ke permukiman warga menjadi tidak layak digunakan karena berbau dan kotor. Kondisi ini bernampak pada perekonomian warga setempat. Dalam video ini, beginilah kondisi tumpukan ribuan ton sampah yang menggunung di lokasi TPA yang berada di desa Sungai Ning. Pada musim hujan, tumpukan sampah ini seringkali longsor dan sampah berserakan hingga ke jalan nasional yang tidak jauh dari lokasi TPA. Pengelolaan yang buruk dari dinas lingkungan hidup kota Sungai penuh diduga menjadi penyebab masalah ini. Sebelumnya warga setempat melakukan aksi demonstrasi dan meminta pemerintah setempat untuk menutup lokasi pembungan sampah tersebut. Namun hingga kini belum ada tindakan yang dilakukan. Dampak dari keberawatan TPA ini juga dirasakan pada sektor pariwisata di desa Sungai Ning. Warga berharap TPA yang berada di desa ini segera ditutup dan dibersihkan. Jadi semenjak ada TPA di sini, awalnya itu bergejolak aliran sungai, aliran air ke rumah warga itu sudah berdampak langsung ke masyarakat. Ke rumah masyarakat, karena sumber air langsung dari bawah ini langsung ke rumah masyarakat, itu bau busuk. Bahkan sampai ke aliran air untuk masjid, gunakan untuk sholat, untuk uduk, itu sudah bau. Maka bergejolak pada waktu itu, sampai kami melakukan demo, sampai dengan melaporkan DPR, sudah kami lakukan. Namun tidak ada tindak lanjut sampai saat ini. Sebelumnya pernah ada janji dari pemerintah? Janji sudah dikeluarkan waktu itu untuk menutup TPA ini sampai dengan 6 bulan semenjak tuntutan kami layangkan. Itu disampaikan di TPA di kilometer 14, direncanakan waktu itu disampaikan oleh Kadis Ilha di kilometer 14. Namun sampai saat ini juga tidak ada realisasi untuk pindah. Nah makanya awal tahun 2024 itu pernah terjadi longsor. Longsor sampah ini sampai ke Jalan Nasional. Nah seluruh sampah ini terbawa ke Jalan Nasional, kemudian mengaliri sungai Batang Sungai Bungkal. Batang Sungai Bungkal sampai dengan Cangkin. Itu awal 2024. Nah pada saat itu kami juga melapor ke lembaga adat untuk menyelesaikan masalah ini. Namun apalagi waktu itu masyarakat dengan lembaga adat sepakat untuk menutup ini. Namun sampai saat ini juga tidak ada realisasi dari lembaga adat. Entah kenapa kami juga tidak tahu. Untuk dampaknya sendiri jelas. Untuk dari segi lingkungan, air itu sudah sangat berdampak. Apalagi ini di ketinggian. Lebih dari 2000 meter di atas pembukaan laut. Nah kalau dampak lebih luas lagi itu di sektor pariwisata. Sektor pariwisata ini akan berdampak. Karena kita ada pariwisata Depati Kopi. Kemudian ada Bukit Teletubbies. Ini sudah tutup. Bukit Cinta ya. Bukit Cinta itu sudah tutup. Semenjak ada pembuangan ini. Jadi harapan kami kepada pemerintah. Agar segera. Terutama untuk merisasikan janji-janjinya. Terutama untuk menutup ini. Atau dipindahkan ke lokasi yang lebih pas. Jika tuntutan warga tidak dipenuhi. Warga akan kembali mendukung aksi demonstrasi. Dan menutup akses jalan menuju lokasi TPA tersebut. Kalau jadi keren, bisa juga orang pada mandi di sungai. Sekarang tidak berani kalau kamu mandi di sungai. Betul takut. Gatal. Kalo itu kan ada ketatelah. Sampahnya tidak dibuang ke sana. Lalu sungainya di bersihkan. Jadi kan kembali ke semula. Dan kembali ke semula karena kalau sungainya dibersihkan, kalau sampahnya tetap ke sana, ya tetap juga turun juga akhirnya Warga meminta pemkot sungai penuh untuk menawati janji dan mencari solusi alternatif untuk mengatasi masalah ini Mengingat kondisi TPR Renah Padang Tinggi tidak lagi memungkinkan untuk dibiarkan Terima kasih